selamat datang di channel sekolah minggu GKI Cinerik selamat datang di channel komisi anak GKI Cinerik akan menayangkan firman Tuhan yang berjudul Barnabas Berbagi Kasih untuk ibadah sekolah minggu hari ini adik-adik dapat bergabung melalui pertemuan Zoom di kelas masing-masing ada kelas balita, kelas kecil, dan kelas besar yang dilakukan pada pukul 10 pagi hari ini hingga pukul 11 nah minggu depan adik-adik bisa kembali bergabung di dalam ibadah komisi anak GKI Cinerik melalui youtube channel komisi anak GKI Cinerik selamat beribadah adik-adik selamat mendengarkan firman Tuhan Tuhan Yesus memberkati Bapakku datang padamu naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari pagi hari pagi hari siang hari sore dan malam malam hari tak gantinya mengucap syukur Atas kebaikanmu Bapakku datang padamu Naikkan ucapan syukur Atas kasih anugerahmu Yang indah setiap hari Pagi hari, siang hari Sore dan malam hari Tak hentinya mengucap syukur Atas kebaikanmu Shalom adik-adik Selamat hari Minggu Ya adik-adik, hari ini kita akan belajar satu tokoh Yaitu yang bernama Bapak Barnabas Hari ini kita akan belajar dari kisah para rasul 4 ayat 32-37 Yang diberi tema Barnabas Berbagi Kasih Yuk adik-adik Sebelum kita Memulai Firman Tuhan hari ini Kita minta Pimpinan Roh Kudus Untuk dapat Memimpin kita Dan memimpin hati kita Untuk mendengarkan Firman Tuhan hari ini Mari kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih ya Tuhan Karena Tuhan Sudah ada Dan Tuhan sudah hadir Di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus Hari ini Kami ingin mendengarkan Firman Tuhan Mengenai Bapak Barnabas Tolong kami Tuhan Agar kami Dapat mengerti Dan dapat Melakukan Firman Tuhan Di dalam kehidupan kami Sehari-hari Terima kasih ya Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Dan bersyukur Amin Amin Ada pun kumpulan orang yang telah percaya itu Mereka sehati Dan sejiwa Dan tidak seorang pun yang berkata Bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama Dan dengan kuasa yang besar Rasul-rasul memberi kesaksian Tentang kebangkitan Tuhan Yesus Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah Sebab tidak Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan diantara mereka Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah Menjual kepunyaannya itu Dan hasil penjualan itu mereka bawa Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang Sesuai dengan keperluannya Demikian pula dengan Yusuf Yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas Artinya Anak penghiburan Seorang Lewi dari Siprus Ia menjual ladang miliknya Lalu membawa uangnya itu Dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul Nah adik-adik Sekarang Kak Rina mau tanya nih Siapa yang tahu Bapak Barnabas itu dari mana Orang mana Dan tinggal di mana Ada yang tahu Bapak Barnabas Adalah seorang Lewi Yang berasal dari Siprus Yang tinggal di Yerusalem Arti Dari nama Bapak Barnabas adalah Anak penghiburan Wah Indah sekali ya Namanya ya Nah cerita Firman Tuhan hari ini Kita akan mendengarkan Mengenai seorang Bapak Barnabas Dan jemaat-jemaat lainnya Cara hidup mereka Patut Kita contoh Seperti ini Di ayat yang pertama Bapak Barnabas Dan juga teman-temannya Yaitu jemaat-jemaat disana Mereka sehati Dan sejiwa Dikatakan disini Sehati dan sejiwa Apa yaitu artinya Sehati Dan sejiwa Artinya mereka Satu hati Mereka sama-sama menyembah Tuhan Yesus Hanya menyembah satu Tuhan Yaitu Tuhan Yesus Lalu Mereka sehati Dan sejiwa Sehati dalam sepikiran Dalam satu tindakan Dan satu tujuan Mereka Sangat kompak Sangat Erat Dalam pertemanan mereka Nah setelah itu adik-adik Mereka pun juga saling Mengasihi Saling menolong Dan selalu Memberikan Apa yang mereka miliki Kepada orang-orang Yang membutuhkan Pertolongan tersebut Nah Di ayat yang Selanjutnya Disitu dikatakan bahwa Mereka Membagi-bagikan Harta miliknya Kepada Orang-orang yang Membutuhkan Oh Kalau mereka Membagi-bagikan Lalu Apakah mereka Merasa Kekurangan Apakah mereka Merasa Kehabisan Tidak adik-adik Tuhan Yesus Menolong mereka Tuhan Yesus Memberikan berkatnya Kepada mereka Sehingga Mereka Tidak merasakan Kekurangan Sama sekali Mereka Terus memberi Mereka Terus menolong Dan mereka Terus Membagi-bagikan Apa Yang mereka Miliki Nah Disini Salah satu Contohnya Adalah Jikalau ada Mereka Yang memiliki Rumah Yang memiliki Tanah Mereka akan Menjuang itu Dan Hasilnya Mereka Akan Memberikannya Kepada Rasul-rasul Setelah itu Rasul-rasul Membagi rata Kepada setiap Orang Sesuai Dengan Keperluannya Itu Adalah Salah satu Hal Yang dilakukan Jemaat Mula-mula Pada Zaman itu Lalu Apa Yang dilakukan Bapak Barnabas Ya Kita Dapat Lihat Di ayat Yang terakhir Bapak Barnabas Menjual Ladang 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 itu Semacam Kebun Adik-adik Ladang Milik Bapak Barnabas Lalu Setelah itu Sesudah Laku Hasilnya Dibawa Dan Diberikan Kepada Rasul-rasul Serta Rasul-rasul Memberikannya Dan Membagi-bagikannya Kepada Orang-orang Yang Membutuhkan Wah Ternyata Cara Cara Hidup jemaat Mula-mula Di sana Sangat Baik Sangat Indah Dan Sangat-sangat Rukun ya Adik-adik Sungguh Indah Bertemanan Bergaulan Pada Saat Jemaat Mula-mula Di sana Lalu Mereka Selalu Menolong Mereka Selalu Membagi-bagikan Apa yang Mereka miliki Kepada Orang-orang Yang Membutuhkan Ya Adik-adik Sekarang Maukah Kita Seperti Bapak Barnabas Maukah Kita Seperti Jemaat Mula-mula Yang Hidup Di dalam Kasih Kristus Yang Mau Menolong Mau Teri Dan Mau Melakukan Kebaikan Untuk Orang-orang Di sekitar kita Adik-adik Coba Adik-adik Sekarang Ingat Siapakah Orang Yang Memerlukan Bantuan Adik-adik Contoh Jikalau Mama Atau Papa Meminta Meminta Bantuan Adik-adik Apakah Adik-adik Bersedia Membantu Jikalau Adik-adik punya Mainan yang Sangat Adik-adik Sukai Lalu Ada Saudara Atau mungkin Tetangga Kita Yang Mereka Tidak Memiliki Satu Mainan Apakah Adik-adik Membagikan Memberikan Mainan Tersebut Kepada Teman Adik-adik Nah Selain itu Jikalau Ada Teman Ataupun Tetangga Ataupun Orang-orang Yang Ada di sekitar kita Ataupun Bisa juga Mbak Orang tua Yang Membutuhkan Pertolongan Yang Membutuhkan Perhatian Kita Maukah Kita Memberikannya Maukah Adik-adik Memberikan Apa yang Adik-adik Adik-adik Memiliki saat ini Untuk dapat Menolong orang lain Mungkin Adik-adik Tidak memiliki Banyak harta Seperti Bapak Barnabas Dan juga Jemaat-jemaat Di sana Mungkin Adik-adik Tidak memiliki Ladang Tidak memiliki Tanah Tidak memiliki Rumah Adik-adik Hanya memiliki Mungkin Mainan Yang kecil Ataupun Kue Yang kecil Ataupun Juga Mungkin Adik-adik Hanya memiliki Hati Hanya Memiliki Hati Tidak memiliki Benda Tuhan Ingin Adik-adik Memberikan Hati Adik-adik Memberikan Diri Adik-adik Untuk Dapat Dapat Menolong Sesama Kiranya Apa yang sudah Kita pelajari hari ini Dari Seorang Bapak Barnabas Dan Jemaat Mula-mula di sana Dapat Mengubahkan Hati Kita Untuk Kita Semakin Lagi Hidup Di dalam Kasih Tuhan Hidup Saling Tolong Menolong Mengasihi Dan Saling Membantu Apabila Teman-teman Kita Ataupun Keluarga Kita Membutuhkan Pertolongan Kita Adik-adik Bisa Siapkan Kertas 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 Cukup Kertas HVS Adik-adik Coba Di Kertas Itu Adik-adik Tulis Dalam Kertas Adik-adik Tulis Apa Yang Ingin Adik-adik Lakukan Apa Yang Ingin Adik-adik Rasakan Dan Adik-adik Tulis Di sini Bagaimana Hidup Jemaat Mula-mula Contoh Mungkin Adik-adik Di sini Mau Menulis Saya Ingin Membantu Mama Dan Papa Untuk Mencuci Piring Ataupun Membantu Menyikat Sepatu Papa Tulis Kira-kira Ada Lima Hal Yang Dapat Adik-adik Lakukan Dan Menkerjakan Untuk Menolong Orang-orang Di sekitar Adik-adik Jika sudah Selesai Adik-adik Dapat Doakan Untuk Hal-hal Yang sudah Adik-adik Tulis Di kertas Tadi Selamat Selamat Menjadi Bapak Barnabas Selamat Mengaplikasikan Firman Tuhan Hari ini Selamat Menolong Selamat Berbagi Dan selamat Menyatakan Kebaikan Di Tengah-tengah Lingkungan Adik-adik Mari Kita Berdoa Ya Tuhan Terima kasih Karena Kami sudah Mendengarkan Firman Tuhan Mengenai Bapak Barnabas Ya Tuhan Kami ingin Seperti Bapak Barnabas Dan Jemaat Jemaat Yang lainnya Dimana Mereka Saling Mengasihi Saling Memberi Dan Saling Menolong Tuhan Mampukan Kami Sebagai Anak-anak Tuhan Yesus Untuk Dapat Menolong Orang-orang Di sekitar Kami Untuk Dapat Memberikan Bantuan Kepada Orang-orang Sekeliling Kami Yang Membutuhkan Pertolongan Kami Ya Tuhan Terima kasih Untuk Firman Hari ini Ajari Kami Untuk Dapat Menerapkannya Untuk Dapat Melakukannya Di dalam Kehidupan Kami Baik Di sekolah Baik Di pergaulan Maupun Juga Di keluarga Kami Terima kasih Ya Tuhan Ampuni Setiap Dosa Kami Apabila Kami Sudah Menyakiti Hati Sesama Kami Terlebih Hati Tuhan Yesus Kami Sudah Berdoa Dan Mengucap Syukur Amin Tah Itu Asik Ayo adik-adik daftarkan dirimu pada sekolah Injil liburan tanggal 26 Juni dan tanggal 27 Juni 2021 Tunggu Tunggu ya Sampai jumpa Tuhan Yesus berarti Tunggu 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 Terima kasih.